Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Skysteroid Halo, nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi Yaitu adalah script dari GameBlobStreet Nah jadi buat kalian yang mau scriptnya, silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di description ya Caranya mudah banget, cukup diklik aja, nanti bakal langsung diarahin kalaman selanjutnya Lalu tinggal ikutin langkah-langkahnya ya Nanti kalau udah sampai akhir, silahkan bisa langsung klik copy ya Nah nanti kalau udah klik copy, silahkan kalian bisa paste di aplikasinya Lalu tinggal kalian jalanin, nanti kurang lebih itu tampilannya kayak gini ya Nah kalau misalnya kalian lihat ini UI-nya itu mirip-mirip sama yang lainnya Atau mungkin ada beberapa yang kalian lihat UI-nya sama, isinya itu nggak sama Jadi kalau misalnya kalian ada yang bilang ini sama, ini isinya beda Kalian bisa cek juga dari fitur-fiturnya dan juga sistem farm-nya dan beberapa sistem lainnya Jadi mungkin langsung aja di sini pilih dulu weaponnya Nah ini, di sini juga udah bagus, ada toggle-nya jadi bisa dibuka sama ditutup Nah kalau weapon yang nggak muncul bisa di-press di sini Jadi bagian bawah sini juga kalian bisa lihat ya Nah di sini ada pilihan modenya, di sini aku pakai mode yang normal aja Supaya lebih enak karena pakainya di mobil juga ya Dan juga kalau misalnya kalian lihat di sini ya Waktu auto farm itu nanti bakalan ada fitur yang stop teleportnya ya Jadi kalau misalnya kalian mau stop, bisa ya waktu lagi teleport gitu Nah jadi langsung aja di sini bakal kutunjukin untuk auto farmnya Kalian bisa langsung klik yang di sini ya Mungkin ini digeserin supaya lebih kelihatan ya Bisa langsung klik aja Yang farm select mode temennya kayak gini Terus tinggal kalian tunggu aja Nanti hakinya bakal langsung pakai gitu temennya, terus kalian bisa lihat aja nanti weaponnya juga langsung pakai gitu Jadi tinggal ditungguin aja ya Nah ini pengurangan HP ke NPC-nya juga udah bagus banget Nah kalian bisa lihat walaupun pakai yang normal mode gini temennya Jadi pastinya enak banget kalau misalnya kalian pakenya ini di mobile yang mungkin defense-nya kurang bagus Ternyata untuk performanya, nah kalian bisa pakai ini itu cukup enak Walaupun emang efek-efeknya cukup banyak temennya Tapi udah cukup diminimalis beberapa efek lainnya Ternyata yang bisa lihat itu kayak gitu ya Mungkin nanti bakal ku jalani lagi temennya untuk auto-farm ya Nah di sini juga ada mode fast-nya Kalau misalnya kalian mau pakai fast mode Cuma kalau mobil sih aku saranin pakai yang normal aja Supaya lebih enak Apalagi kalau farm-nya lama-lama temennya Nah kalau turun lagi ke bagian bawah Di sini ada kayak gini temennya miris island Ya seperti biasa temennya Di sini ada untuk mastery-nya juga ada temennya Nanti kalian bisa cek di bagian setting Mungkin nanti bakal ku tunjukin juga untuk mastery-nya di bagian akhir Supaya takutnya kalau port-close Supaya kalian bisa lihat juga temennya Di sini ada farm bone Di sini ada untuk boss juga observation temennya cukup lengkap Di bagian bawah di sini ada untuk material juga Kalau misalnya kalian butuh untuk pematerial Ada di bagian bawah sini temennya Kalau kalian butuh material yang ada di C2 Kalian silahkan pindah ke C2 dulu Tentanya terbaru kalian Jalangin di sini temennya Untuk script-nya nanti bakal munculnya material yang ada di C2 Atau kalian butuh ke C1 ya Ke C1 temennya kayak gitu Nah ini untuk setting-nya Kalian bisa lihat di sini ada discordnya mereka Silahkan bisa join Kalau misalnya kalian mau join temennya Mungkin nanti bakal putar juga di pin komen Kalau misalnya kalian minat untuk join temennya kayak gitu Nah di sini ada anti-fk-nya juga bisa kalian on-in di sini Supaya nanti kalau misalnya lebih dari 20 menit Kalian gak keluar dari game-nya bener ya Nah di sini juga ada metode untuk farm-nya Bisa dari samping bawah atau atas Kalian bisa setting-setting gitu ya Nah di sini ada untuk distance-nya Jadi kalian bisa Kalau misalnya yang gak kehit Bisa dikurangi distance-nya Supaya lebih deket ke invisinya Disini ada settingan-settingan lainnya juga Kayak misalnya fastech Terus di sini ada Yang bring-nya mau kalian aksipin atau enggak Silahkan bisa disetting lewat sini Nah di sini juga ada disable damage text juga Kalau misalnya kalian butuh lebih ringan Terus beberapa yang lainnya Yang buat fps booster Itu kalian bisa aktif-aktifin lewat sini Ternyata gitu Contohnya Nah ini bagian bawah ada untuk skill-skill Nah ini juga salah satu ini Berguna tentunya Buat terutama kalau misalnya kalian yang pakai Freaknya itu ada yang untuk transform Kayak punya kunyai leopard Kanada transformnya Jadi bisa di off-in lewat sini Ternyata jadi di off-in dulu Terbaru kalau misalnya kalian mau setting Untuk persentasenya bisa lewat sini Ternyata kayak gitu Nah di bagian sini untuk event-viveen gitu Kayak quest-quest gitu Ternyata Elite Hunter terus kek Prince Ini temennya kayak gitu Soul Gitar Nah ini udah ada soul gitarnya Bagus sebenarnya ada CDK-nya juga Kalian bisa lihat Nah ini kalau misalnya kalian mau pakai Kayak CDK terus beberapa yang lainnya Yang quest-quest gitu Pastiin kalian udah memenuhi requirement Ya kayak misalnya sword-nya udah memenuhi Terus levelnya Atau mungkin masternya Dan lain sebagainya Yang penting harus memenuhi dulu Terus baru nanti dia baru mau jalan Kalau kalian belum memenuhi Nanti biasanya dia gak mau jalan Kayak gitu Ternyata kayak diem aja Nah bagian sini ada Yamaha Fender cukup lengkap Kalau untuk masalah quest-quest-nya Ini udah banyak banget Yang terbaru juga udah ada CDK sama soul gitarnya Juga udah tersedia gitu Jadi bagus banget Ini kurang lebih kayak gitu God human juga ada Dan juga nanti mungkin aku bakal Share beberapa script lainnya juga Yang kalian yang cari Yang untuk teleport chest gitu Untuk kolek-kolek chest Katanya di mobile itu Banyak yang gak work gitu Mungkin nanti aku bakal Buatin video terpisahnya Nah di bagian sini ada Untuk start seperti biasa Kalau meningkatin status Untuk player pvp gitu Nah ini kayak gini Untuk pvp Nah di bagian bawah juga Ada lagi Untuk teleport gitu Teleportnya udah ada yang sibis juga Jadi pastinya cukup enak Kalau misalnya kalian mempaket Ini ada yang islandnya juga Terus sini ada untuk dungeon atau ratenya Cuma disini gak tau Kenapa mereka gak ada yang Aduhnya sebenernya Jadi kalau misalnya kalian mau butuh Untuk rate yang Doh itu tuh Ini akan bisa teleport dulu Ke sana temennya Ke laboratorium ya Nanti baru kalian beli Microchipnya Baru kalian jalanin Ya kayak itu Nanti baru aktifin ini Di dalam Ritnya sebenernya Di bagian sini juga ada Laun yang launnya juga ada Kalian pakainya diisi dua Ternyata kalau mau pakai ini Nah bagian bawah sini ada Freed sama SP gitu Freednya seperti biasa Ada yang sniper Terus ada yang bisa bring Terus ada yang Frame yang Freed kayak gini Seperti biasa temennya Untuk shopnya juga kayak gini Kurang lebih Ini juga tadi di bagian Freed ada untuk SP nya Jadi kalau kalian mau aktifin SP nya ada di bagian bawah sini Jadi cukup bagus juga temennya Lalu di bagian sini ada shop Yang ini terakhir MSC MSC nya kayak gini Sama seperti biasa MSC pada umumnya Jadi mungkin langsung aja Disini bakal ketunjukin Untuk di bagian yang Mastering ya temennya Supaya kalian bisa lihat Nah ini Kalian bisa naik lagi ke bagian atas Pasti ini juga udah ke setting Dengan bener temennya Terus kalau udah bisa Turun ke bawah Baru aktifin yang ini Bisa di sini juga supaya kalian bisa lihat Jadi kurang lebih gini temennya Untuk Freed Mastering nya Gatuh for close apa enggak Makanya ke jalan ini Di akhir temennya Dan juga bagus Sudah bisa di setting Tapi dia itu gak ada magnetnya Belum ada magnetnya Mungkin nanti ke depannya Bakal dikembangin juga temennya Untuk sama developernya Supaya bisa Pakai magnetnya gitu temennya Jadi mungkin kurang lebih Gitu aja temennya Untuk video kali ini Terima kasih banget Buat mending yang udah nonton videonya Buat mending yang suka semua videonya Bisa di like Dan buat mending yang gak suka semua videonya Bisa di dislike Terus buat mending yang masih kebingungan Atau mau tanya-tanya Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Atau bisa join ke discord Ada di deskripsi buat discordnya Dan buat nonton yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe Dan like to lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan Apa terbaru dari channel Skip through it Thank you See you next time Bye bye